Halo guys kembali lagi bersama gua si Potter Indra ya kali ini kita akan bahas Last Fortress Underground dimana untuk gameplay kali ini update-an terbaru guys kita bisa lihat untuk update-an terbaru jadi kalian bisa update dulu di bagian playstore output ataupun iOS kalian fasilitas terbaru yaitu pabrik equipment equipment ini kita bisa membuat sendiri dan dengan versi yang kita inginkan untuk buff tertentu namun untuk saat pembuatannya juga sangatlah mahal ya enggak tahu juga ini minimum untuk level fasilitas memang kontrol 17 atau versi terbaru jadi saat kondisi pusat kontrol gua level 17 eh gue mendapatkan equipment yaitu pabrik equipment dan disini kali ini kalian bisa untuk produksi serta tempa kita bisa untuk open terlebih dahulu untuk menempa sebegini dikitnya itu membutuhkan satu hari lama banget ya namun kalian bisa untuk lihat di bagian tempa penempaan kali ini kalian bisa untuk setting cari aja untuk kastil str badai ripper kematian kematian kiamat kastil seperti itu dari season 0 dan juga season 1 memang perubahan kapak tajamnya ini berbeda berbeda dan juga equipment yang kalian butuhkan kurang lebihnya seperti ini nanti kita bisa untuk menempa dan item yang gua perlukan warna hijau juga belum punya disini satu persatu kayak gitu nanti kelangkaan dan open sampai hingga ke epic sebenarnya hal yang paling penting yaitu kita bisa sampai ke epic ya namun kalau ke elite ya lumrah karena badan ataupun body armor kadang kita kan jarang punya ataupun jarang dapat dari hasil ekspedisi maupun hasil dari aliansi juga tapi so seperti itu untuk update-an terbaru dari The Last Fortress Underground yang terbaru ya di sini untuk jam waktu jam waktu itu sendiri kita lihat terlebih dahulu masuk ke bagian pusat lalu kalian Scroll ke bagian bawah di jalan Hagemoni nah di bagian sinilah kita bisa mengetahuin untuk kembali ke Eden ataupun bab terakhir di bagian wahyu kiamat pun kalian bisa mengetahuinya juga Hai empat hari kurang lebihnya tiga jam ya ini saat BCD dan kalian bisa mendapatkan 500 Diamond kalau kalian ikut ikut guild ikut aliansi yang masuk ke Eden maka kalian akan mendapatkan 500 Diamond ini selebihnya kalian bisa menyelesaikan menyelesaikannya tapi gua juga target sih gagal ya karena ya keluar masuk guild dalam season satu ini makanya gue enggak ada bisa mendapatkan tapi untuk next time mungkin gue bakalan safety terlebih dahulu enggak bakalan barbar ataupun rusuh ke guild guild lain seperti halnya dulu kalah ya jadi kita naikin CP nya dulu daripada hancur-hancuran lebur kalau tinggal tidur eh tahunnya bangun-bangun hancur lah kayak gitu dan sisa waktu 4 hari menuju ke season kedua kayaknya seperti itu seperti halnya saat kita di season 0 season yang lalu ya berubah menjadi season satu ya baru-baru gue tahu juga sih guys karena gue jarang banget untuk buka akun lama apalagi akun lama gua juga udah kejual jadi otomatis enggak bisa gue open di bagian sini pun cuma lagi ada update-an pabrik equipment equipment hanya untuk penggunaan sebuah hero kita nah di bagian sebuah hero untuk equipment hero seperti ini guys ini kan masih yang warna biru kalau bisa sih setidaknya elit ataupun yang tier warna framenya itu ungu oke mungkin segitu aja untuk guede kali ini dan juga kabar terupdate dari The Last Fortress Underground kalian bisa untuk update terlebih dahulu di aplikasi playstore kalian ataupun iOS nanti juga mengerti untuk update-an terbaru fasilitas terbaru ataupun kabar-kabar sudah terupdate ya versi 1.293 ini penyesuaian teknologi menyesuaikan teknologi kompresi fisika dan operation percepatan komanda dapat memperoleh waktu operasi percepatan Fortress extra lebih awal Oke jangan lupa bahagia see you next time and bye 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 bye